Halo semuanya, selamat datang kembali di Sipper Classroom Season 2. Di seri sini kita akan belajar Live 2D Rigging yang berfokus ke model VTuber. Mari kita langsung mulai aja materinya. Sebelum kita mulai materinya, aku mau cerita dikit tentang aku. Mungkin untuk teman-teman yang baru subscribe atau baru pertama kali ikutin seri sini, selamat datang. Jadi nama aku Sipper, kalian bisa panggil aku SEA. Dan aku udah mulai Rigging itu di tahun 2021. Kurang lebih udah 4 tahun aku berpengalaman di komision Live 2D, di art dan Rigging. Dan aku pengen sharing kira-kira untuk basic Rigging itu seperti apa buat yang baru belajar. Kenapa seri sini dibuat? Jadi seri kali ini tuh sangat spesial ya daripada seri sebelumnya. Karena di seri sini aku berkesempatan berkolaborasi dengan Live 2D Cubism untuk membuat tutorial berbahasa Indonesia, khususnya di Live 2D Rigging. Semoga aku bisa menyampaikan tutorialnya dari awal sampai akhir dengan baik ya guys. Nah, apa itu Live 2D? Mungkin di sini ada yang suka nontonin VTuber? Terus kalian penasaran gimana sih cara bikin karakternya gerak? Nah, kita bisa bikin karakternya gerak itu dengan ngerigging karakternya di dalam aplikasi Live 2D. Jadi aplikasi Live 2D ini adalah software yang menggerakkan ilustrasi dua dimensi secara dinamis, bukan frame by frame. Maksudnya secara dinamis ini nanti gerakannya itu akan disimpan ke dalam parameter, yang dimana gerakannya itu tuh nanti disimpan dalam parameter itu bentuknya kayak keyframe per parameter. Terus kalau kalian udah selesai dirigging, itu bisa dieksport hasilnya. Terus hasil eksportannya itu bisa digerakin oleh aplikasi tracking wajah secara real time. Nah, karena di seri sini akan fokus ke Live 2D rigging, jadi aku udah sediain sampel modelnya. Kalian bisa download gratis di bawah. Ada juga versi lain yang lebih detail, itu kalian juga bisa cek di link di bawah. Oke, selanjutnya. Jadi di seri sini akan ada 6 episode. Kurang lebih ringkasan episodenya. Yang pertama itu untuk video yang ini, itu introduction. Abis itu yang kedua itu kita akan ngerigging mata. Abis itu yang ketiga kita akan ngerigging mulut. Yang keempat, ini mungkin yang paling berat ya, itu akan ngerigging angle xyz dan body xyz. Lalu di episode kelima kita akan ngerigging physics dan juga breathing. Lalu di episode ke-6, itu finishing. Kita akan eksport, lalu kita akan coba pakai di VTube Studio. Tools yang digunakan pada seri sini, itu ada tiga. Karena aku udah nyediain sampel modelnya, jadi kita akan fokus ke tools-tools yang dipakai untuk rigging dan dipakai untuk nanti face tracking setelah dieksport. Jadi untuk software itu ada Live 2D Cubism Editor. Ada linknya di bawah, kalian bisa download. Kalau kalian belum beli, itu ada trial version setelah kalian download. Itu bisa pilih trial version yang 42 hari, free. Kalian bisa pakai Pro Tools-nya. Itu worth it banget untuk kalian belajar. Lalu ada VTube Studio. Nanti kita akan face tracking-nya tuh pakai aplikasi ini. Itu free, ada di dalam Steam. Lalu hardware-nya kita hanya butuh webcam. Atau mungkin kalau kalian bisa connect-in HP kalian, kalau nggak ada webcam, itu ke PC buat jadi kamera, itu juga bisa. Nah sebelum kita import PSD-nya ke dalam Live 2D-nya, ini tuh ada beberapa poin-poin penting. Jadi yang pertama itu layer naming, atau penamaan layer. Di sini kalau bisa, penamaan layer-nya itu jangan terlalu panjang namanya. Lalu kalau ada spasi di dalam nama layer-nya, itu diganti sama underscore. Jangan titik, jangan garis ya, guys. Soalnya, kenapa? Sebenernya nggak apa-apa kebaca-baca aja. Tapi nanti di dalam Live 2D tuh ada ID. ID itu dia akan ngikuti nama layer. Kalau kalian di dalam nama layer-nya itu ada garis, ada titik, ada spasi, itu nggak bisa disamain namanya. Jadinya bakal agak bingung kalau butuh ID-nya, gitu. Terus yang kedua itu layer style. Jadi layer style yang bisa dipakai di dalam Live 2D itu cuma dua macem. Eh, sorry, tiga macem. Layer normal yang kayak gini. Abis itu ada multiply. Multiply itu yang kayak gini. Sama satu lagi itu add. Layer add. Nah, untuk layer style sendiri, kalau bisa kalian hindarin selain tiga itu ya. Jadi kalau misalkan ada add glow, ada glow dodge itu jangan dipakai. Terus yang ketiga itu layer grouping. Jadi kalau bisa kalian nge-group layer-nya itu yang rapih. Misalkan, oh ini bagian rambut. Jadi bagian rambut satu grup sendiri, ini bagian bayangan rambut satu grup sendiri. Kurang lebih kayak gitu. Terus ini mungkin yang terakhir. Jadi kalau misalkan kalian sebagai artis atau sebagai orang yang bikin modelnya, itu penting banget kalau kalian bikin parting-nya itu utuh ya. Jadi jangan karena parting-nya itu tersembunyi di balik badan, jadi kalian nggak bikin bagian dalamnya gitu. Karena kenapa ini penting? Jadi misalkan kalian pengen ngerotate nanti, jadi bagian dalamnya juga pastikan kelihatan. Itu nanti bentuknya bagus. Oke, kurang lebih poin-poin penting yang mau aku sampein itu kita langsung aja ke live 2D-nya. Nah, sekarang kita tinggal import PSD-nya ke dalam live 2D. Kalian bisa langsung drag-drop file PSD-nya ke dalam live 2D-nya. Nanti dia akan otomatis bikin workspace buat kita. Nah, di sini mungkin kalian yang baru pertama kali buka live 2D bingung nih, ini apa aja tools-toolsnya sama window-window-nya. Jadi aku akan jelasin pelan-pelan secara singkat, terus next-nya untuk episode selanjutnya kita akan dalemin lagi. Jadi yang pertama-tama, ini kotak yang paling gede, ini adalah workspace-nya kita. Ini ruang kerja kita, ada di sini. Abis itu, di sini tuh ada parameter. Abis itu ada inspector, dan ada tools details. Parameter itu tempat kita nyimpen gerakannya. Inspector itu tempat kita tahu info, part yang kita lagi pilih. Entah itu part, entah itu deformer, entah itu glue. Nanti inspector itu tuh lebih detailnya seperti apa infonya, gitu. Abis itu ada tool detail. Contohnya misalkan tools yang ini. Jadi tools yang ini tuh fungsinya untuk liquify, kayak di photoshop. Jadi kita bisa geser-geser gitu. Nah, nanti di sini tuh ada detail dari tool-nya. Terus macem-macem ya, tiap tools itu detailnya beda-beda. Ah, salah. Maaf. Kira-kira gitu. Terus di sini ada part. Jadi untuk part itu, susunan layer kita yang tadi ada di photoshop. Lalu di sini juga ada layer order juga. Jadi layer order itu, eh sorry, draw order. Itu semakin tinggi draw ordernya, dia itu posisinya akan semakin depan. Kalau misalkan dia semakin rendah, draw order ya. Misalkan ini kan defaultnya 500. Ini kalau aku turunin satu, nggak kelihatan ya. Ini kalau misalkan aku turunin satu, nanti dia itu pindah ke belakang. Gitu. Abis itu di sini ada deformer. Jadi untuk deformer itu dia akan ngasih lihat susunan urutan deformer-nya. Jadi nanti untuk deformer sendiri itu tuh ada hirarkinya, ada tangganya. Siapa yang paling atas, siapa yang di dalamnya gitu. Untuk lebih detailnya kita akan pakai waktu kita pelajarin ngeriging mata di episode 2. Kurang lebih sih kayak gitu. Untuk yang penting lagi apa ya? Oh, ada namanya art mesh. Jadi art mesh ini tuh fungsinya untuk bikin... Misalkan part yang ini kan dia... Art meshnya kan kotak doang kan ya di pinggirannya. Contohnya kita pakai automatic mesh generator dulu untuk contoh. Nah, ini tuh namanya art mesh. Jadi art mesh ini tuh dia akan ngasih titik-titik, terus kita bisa manipulasi gerakannya gitu. Nah, untuk art mesh sendiri kita juga bisa bikin manual. Jadi di sini tuh ada tools-nya. Kita bisa manual mesh edit pakai tool ini, pakai shortcut ctrl-i, atau kita klik dua kali ke part-nya gitu. Di sini juga kita bisa delete. Habis itu kita bisa bikin art mesh-nya lagi gitu. Nah, ini lumayan penting ya. Nanti kalau kalian udah lumayan berpengalaman di rigging, kerapihan art mesh itu sangat penting guys. Jadi kalau art meshnya nggak rapih, nanti bentuknya tuh bakal bisa berantakan gitu. Tergantung titiknya kalian, nitikinnya di sebelah mana aja. Oke, jadi kurang lebih kayak gitu untuk episode 1. Kita akan lanjut lagi ke episode 2. Sampai ketemu di episode 2. Jangan lupa kalian download sample modelnya. Ada di description. Abis itu kalian juga download live 2D-nya. Jangan lupa trialnya itu 42 hari. Tapi harusnya seri sini tuh nggak nyampe 40 hari. Itu udah complete 6 episode. Jadi kita akan belajar rigging bareng. Lalu juga ada versi lain dari sample modelnya. Nanti kalian bisa cek di link yang ada di description di bawah. Thank you guys untuk udah nonton video ini dari awal sampai akhir. Kita ketemu lagi di episode 2. Bye-bye. 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 selamat menikmati